Sungai yang mengalirkan air dari hulu ke hilir sejatinya adalah sumber kehidupan, di mana aneka tumbuhan dan aneka hewan hidup di sini. Bahkan, manusia bisa mengambil manfaat dari sungai tersebut. Untuk menciptakan keasrian dan kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan, perlu penanganan yang arif dan bijak, terutama dari manusia. Menjaga kebasian aliran sungai dari sampah dan limah, serta menjaga keutuhan bantarannya. Sungai bisa menjadi sahabat warga dan bagian dari kota. Kesadaran segedap warga untuk terus berupaya menjaga keasrian sungai harus terus dilestarikan. Sungai adalah salah satu kekayaan sumber daya alam. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Jayadi, memimpin rapat koordinasi dan evaluasi tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi CLU di Ruang Kola Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kegiatan ini diikuti para lurah dan SKPD-UKPD terkait di wilayah Jakarta Timur. Salah satu pokok pembahasan menyangkut laporan di aplikasi CLU pada bulan Desember tahun 2016 yang belum ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Unit kerja yang belum menindaklanjuti laporan yang masuk ke aplikasi CLU pada bulan Desember 2016 pada peringatan pertama yaitu Satpol PP sebanyak 35 kasus, kedua yaitu Sudin Kehutanan, Pertamanan, dan Pemakaman sebanyak 7 kasus, ketiga Sudin Lingkungan Hidup dan Kebersihan 7 kasus, dan keempat Sudin Bina Marga sebanyak 4 kasus. Dirinya juga meminta agar Sudin Teknis dapat lebih mengoptimalkan kinerja dan dapat bekerja sama dengan camar dan lurah dalam proses penyelesaian pengaduan masyarakat tersebut. Hasil evaluasi kita, mana memang 10 yang baik, mana 10 yang paling bawah. Memang ada 10 yang paling bawah. Itu tadi, memang ini kita lagi bahas apa sih kendalanya sepertinya ya. Salah satunya kendalanya ya seperti itu ya. Salah satunya kendalanya dilawar jangkauan kewenangan gora. Nah ini yang memang setiap evaluasi kita mesti benahi, itu fungsinya evaluasi. Besar ini artinya ya sistemnya, ya penanganannya, secara umum ya kalau sistemnya tentunya nanti kita juga selalu mengundang, Alhamdulillah dari teman dari Smart City, dari Plu juga hadir. Sehingga makin hari ini sistemnya juga semakin disempurnakan sesuai dengan kondisi yang lain. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta, Goedi melaporkan.